Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, semuanya lagi sama aku Mbak Dwi Danti di channel youtube aku Indie Boy Jepit Tarials Nah, bagi kalian yang mau nonton tutorialnya aja, kamu bisa klik linknya Di deskripsi aja, kamu bisa klik tutorial 1 Tutorial 2, tutorial 3 4, ataupun 5 Nah, video kali ini yang mau buat tutorial hijab Karena kan video terakhir yang aku upload itu Video gitu-gitu aja, nah disini yang mau Buat tutorial hijab, ini aku pake Jilbab segi 4 Nah, jadi ini jilbab segi 4 Ini segi 4 biasa ya Ini ukurannya 115x 115 cm Jadi, kamu jangan takut jilbabnya itu Kecil, jadi buat kamu yang Yang suka jilbab syari gitu, ini juga cocok sih nih Terus, ini bahannya Puff Creme Nah, ini katanya Ini kan jilbab monali sagiku Nah, katanya jilbab yang kayak gini itu ada yang bahan palsunya Jadi, kalau kamu beli itu kayaknya harus Hati-hati deh, harus lihat Karena bahannya pasti ada yang beda Kalau yang ini bahannya kayak gini nih Jadi, kalau kamu tanya Nah, gimana bisa beli jilbab kayak gini yang asli Kamu bisa beli disini Ya, di TINA 288 Nah, kamu bisa pilih juga warna yang kamu suka Nggak cuma warna ini aja Banyak banget pilihan warna yang bisa kamu pilih Misal kamu kerja, terus bisa samaan Sama temen-temen yang lain Ya, pokoknya ini cocok banget Kalau kamu mau kempakan gitu, seragaman gitu Nah, di video kali ini aku mau buat tutorial hijab cantik Yang mudah banget kamu tiru Ini insya Allah bener-bener simple Bener-bener mudah banget kamu tiru Karena pastinya kamu kan lihat video aku ini Yang dilihat pasti tutorialnya Dan yang dicari pasti tutorial yang mudah Atau yang gampang banget ditiru gitu Nah, seperti biasa Kayaknya aku nanti mau buat tutorial hijab Satu jilbab dibuat lima gaya gitu Dan pastinya kali ini bener-bener mudah banget ditiru Nah, kalau kamu penasaran sama video dan tutorial-tutorialnya Just keep on watching Tonton video yang sampai habis ya Nah, disini jilbabnya Udah aku lipat segi 3 aja gitu Ini aku pakai sama panjang ya Ini sebenarnya motif ini bisa kamu taruh sendiri juga Tergantung kamu lipatnya Jadi sisinya, apa, di sisi kanan atau kirinya Kamu bisa milih motifnya mau ditaruh sebelah kanan atau kiri gitu Nah, sungka style pertamanya Ini yang gak ada motifnya Aku taruh dalam gini Jadi diusahain Motifnya itu kelihatan Atau biar lebih Ini lagi Lebih nyaman Kamu bisa peduli juga sih Nah, jadi gini nih Jadi kalau baju kamu polos itu Kamu kayaknya Gak pakai aksesoris kalung atau apa gitu Juga udah pantas Nah, ini bagian depannya Bagian samping dan belakangnya Nah, langsung ke style yang kedua Nah, untuk style keduanya Ini jebabnya aku pakai biasa Benar-benar biasa ya Aku pakai di pinggir Kayak gini Terus Ini yang sebelah sini Kanan Yang sebelah kanan Benar-benar panjang banget Terus Yang panjang ini Aku ke depan gini Terus Aku taruh sini Dan aku penulirin aja di belakangnya Jadi Ih, ini benar-benar Cantik banget Bukan orangnya sih Jebabnya Nah, ini bagian depannya Bagian samping dan belakangnya Nah, langsung ke style yang ketiga Nah, di style ketiganya Masih sama Ini cara makanya Kayak di style sebelumnya Ini yang kanan itu panjang banget Terus Aku ambil gini Kalau kali ini Aku Sampai jumpa Lihat Terima kasih. Nah, di style keempatnya, ini jilbabnya masih sedikit mirip cara makainya, kayak di style kedua dan ketiga. Cuman yang ini bener-bener aku habisin gini, jadi bener-bener dipucuk banget aku jaruminya. Terus bagian yang panjang banget ini, aku tarik kesini. Terus aku giniin aja. Ini aku jarumin di pinggirnya. Ini jarum tadi ya. Nah, jadi gini nih. Ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, langsung ke style yang kelima. Nah, jadi karena ini kayaknya tadi kan aku belum sempat buat kasih tau kalau jilbab ini tuh cocok nggak dipakai biasa aja gitu. Nah, di style kelimanya ini kayaknya aku mau kasih kayak gitu aja. Karena kan setiap aku pakai jilbab atau refi jilbab gitu, pasti aku kasih tau ini jilbab yang cocok nggak kalau dipakai biasa gitu. Nah, ini kamu bisa liat ya. Ini aku makainya gampang banget. Aku langsung pake terus aku jarumin gitu. Dia udah bentuk. Jadi nggak repot dipakai. Cuman kalau pakai jilbab ini, motif ini harus di atas ya biar keliatan. Ketan-ketan. Nah, jadi gini nih bagus banget nih. Ini bagian depannya, bagian samping dan belakangnya. Nah, kayaknya sini dulu aja tutorialnya. Makasih banget buat kamu yang udah nonton video aku. Semoga selalu bermanfaat ya video aku. Kalau kamu mau jilbab yang cantik banget ini, yang motifnya ini tuh menurut aku tuh beda dari yang lain gitu. Ini pokoknya... Lucu deh, cantik. Nah, kamu bisa dapetin jilbabnya disini. Kamu bisa pilih warnanya sesuai apa yang kamu pilih. Pokoknya tanya aja sama mbaknya. Mbak minta warna ini ada nggak gitu. Pasti kalaupun nggak ada, biasanya dicariin sama mbaknya. Soalnya mbaknya itu bener-bener humble banget orangnya. Ramah banget. Nah, cek aja IG-nya di tina88grosironline. Nah, untuk link-nya biar kalian mudah nyarinya, aku taruh di deskripsi box. Dan untuk link Facebook-nya juga aku taruh di deskripsi box. Karena dia juga jual di IG, terus di Facebook juga. Nah, semoga bermanfaat video-videonya. Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa tinggalin komentar juga, karena komentar kalian itu bermanfaat banget buat aku. Karena aku pasti baca komentar kalian. Dan kalau ada waktu, pasti aku bales. Dan jangan lupa subscribe juga. Terus, jangan lupa guniin tombol loncengnya. Biar kalau aku update, kamu bisa dapet pemberitaan langsung dari aku. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax